Terima kasih Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku yang saya cintai kerana Allah Siapapun kita pasti pernah merasakan sakit Saya, Antum, Dia, Mereka pasti pernah sakit Ibarat pepatah yang dikenal masyarakat kita Tak ada gading yang tak retak Ya akhi, yang menjadi masalah kita adalah bukan sakitnya Akan tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik ketika sakit Karena sakit itu pasti Adapun bagaimana kita menyikapi ketika kita sakit Maka itu kembali pada pilihan kita Ikhwani Dengan sakit Kita bisa mendapatkan pahala Ataupun sebaliknya Dengan sakit Kita malah mendapatkan dosa Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna allaha sesungguhnya Allah Ida ahabba qawman ibtalahum Apabila Allah mencintai suatu kaum Maka Allah akan memberi cobaan kepada mereka Faman radiyah falahur ridho Badang siapa yang ridho Maka Allah pun ridho padanya Badang siapa yang marah Dengan musibah tersebut Maka baginya pun kemarahan dari Allah s.w.t Ikhwani dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Allah s.w.t menjadikan musibah sebagai ujian bagi manusia Jadi sungguh Musibah yang menimpamu Rasa sakit yang kamu derita Hakikatnya adalah tanda Kecintaan Allah kepadamu Engkau wah saudaraku Akan mendapatkan rajat yang lebih tinggi dihadapan Allah Ketika engkau mendapatkan ujian Dan engkau mampu bersabar menghadapinya Sebaliknya Ketika engkau tidak bersabar Dalam menghadapi rasa sakitmu ini Maka Akan mendapatkan yang sebaliknya Saudaraku Sungguh ada dua sikap Yang berbeda Ketika menghadapi musibah Ada yang memahami musibah ini dengan baik Sehingga bisa ridau terhadap ujian yang dia terima Bagaimana caranya? Dia berkeyakinan bahwa ujian sakit Yang sedang ditimpanya Merupakan sumber pahala baginya Sehingga ia tidak merasa bahwa Telah didolimi oleh Allah Telah dihinakan oleh Allah Di saat itulah Allah akan memberikan keriduan Dan pahala yang besar baginya Karena dia berhusnudan kepada Allah Dia berbaik sangka kepada Allah Tapi sebaliknya Ada yang menyikapi musibah ini Dengan cara yang salah Dia menganggap sakit ini adalah Kedoliman dari Allah Ketidakadilan dari Allah Mengapa dia sakit Sementara orang lain tidak sakit Kenapa dia tidak merasakan Kenikmatan hidup Sementara tetangganya Bisa merasakan Kenikmatan yang begitu banyak Dia marah Dia tidak sahabat Dengan musibah yang dialaminya Dia seudohan kepada Allah Berburuk sangat kepada Allah Maka sebagai hukumannya Justru murkah kepadanya Saudaraku Akhir yang sedang sakit Satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama Ketika misalkan antum marah Atau jengkel Dengan musibah yang menimpamu Apakah lantas Dengan marahmu tersebut Bisa menghilangkan rasa sakitmu Langsung sembuh seketika Lah Saya yakin Yang terjadi Malah justru sebaliknya Akan memperparah sakitnya Dia sakit dua kali Sakit badan Dan sakit batin Sakit lahir dan batin Cobalah Contoh Rasul kita Yang mulia Ketika sakit Diceritakan bahwasannya Salah seorang sahabat Yang bernama Said Al-Hudri Radio Allah Ta'ala Pernah mengunjungi Rasul Yang saat itu sedang sakit Ketika Said Al-Hudri Mengetahkan tangannya Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata dirasakan Panas yang luar biasa Rasul sedang sakit Parah Sampai badan beliau Panas semacam ini Tetapi Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia bersabda Inna Kadhalika Yushaddadu Alainal Barak Sesungguhnya Kami para Nabi Mendapatkan ujian Yang berat Tujuannya adalah Agar kami mendapatkan Pahala yang dilipat Gendakan Kemudian Said Al-Hudri Mengatakan Bertanya Ya Rasul Siapakah Manusia yang paling berat Cobaannya Rasul mengatakan Al-Anbiya Itu adalah Para Nabi Kemudian Siapa Al-Ulama Siapa Rasul As-salihun Dan orang-orang Salih Bahkan diantara mereka Ada yang diuji Dengan kutu Pada badannya Sampai membunuhnya Sampai juga Ada yang diuji Dengan kefakiran Sampai dia tidak Mempunyai sesuatu Kecuari Baju yang dipakainya Yang sungguh Di antara mereka Pada Nabi Orang-orang sore Mereka lebih Bahagia Ketika mendapatkan Pahala Dibandingkan Dengan salah seorang Di antar kalian Mendapatkan Kenikmatan Subhanallah Seperti itulah Ikhwani Yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu wasallam Mereka berbahagia Dan para sahabat Mereka berbahagia Ketika sakit Bahkan lebih bahagia Dibandingkan dengan Seseorang Mendapatkan Kenikmatan Karena mereka yakin Bahwa sakit Adalah sumber Pahala baginya Itulah para Nabi Itulah para sahabat Dalam menyingkapi musibah Insyaallah Kita pun Bisa melakukannya Berbahagia Ketika sakit Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh